Pedang bunga buwe jilid 13. Lama sekali akhirnya ia depakan kakinya ke atas tanah dan menghela nafas panjang. A-a-a-ai celaka-celaka sepanjang hidup aku mengabdikan diri kepada masyarakat selamanya aku berusaha untuk menolong orang sebanyak-banyaknya, sungguh tak nyana ketika aku menjelang tua, Aku telah meninggalkan bibit bencana buat umat manusia, keparat cilik, kau telan menjelakai diriku, kaulah yang mengakibatkan kesemuanya ini. Ban Elo Opek, sebenarnya apa yang telah terjadi tanya Kian H.O.O. masih belum mengerti juga. Ban Siusim menghela nafas panjang tiada hentinya, ia bergumam terus, celaka-celaka. Ban Elo Opek, apakah si Yauti telah melakukan suatu kesalahan besar? Mendadak Ban Siusim naik pitam, makinya dengan penuh kegusaran. Kesalahan yang kau lakukan terlalu besar keparat cilik yang tak tahu diri, sebelum bertindak kau tak mau bertanya jelas lebih dahulu, kau cuma tahu pura-pura berbuat bajik dan berbuat baik, Tapi kali ini perbuatanmu merupakan suatu kesalahan yang amat besar karena perbuatan ini maka beratus lembar jika bakal melayang, bahkan care untuk menolong keadaan ini pun tak ada. Lim Kian H.O.O. jadi sangat berperanjat begitu takutnya si anak muda ini sampai tak ada keberanian untuk buka suara. Ban Elo Opek, akhirnya Ong B.E. Cilah yang berseru. Dapatkah kau terangkan dahulu duduknya perkara titik? Ban Siusim menghela nafas panjang, kemudian perlahan-lahan baru berkata, Dibicarakan pada saat ini pun percuma saja, H.E. Tian Mo'i telah berhasil menyempurnakan ilmunya. Bukankah kalian sudah lihat sendiri betapa lihainya iblis perempuan itu? Tentu saja dalam peristiwa ini aku tak dapat melepaskan sebagian dari pertanggungan jawab ini, Tetapi siapa yang bisa menduga kalau kalian bisa berbuat begitu ceroboh dan gegabah titik? Elo Opek, gadis cantik dalam peti mati itu, serulim Kian H.O.O. setengah terperanjat, setengah menyesal. Sambil menggeleng Ban Siusim menggeleng tiada hentinya, lama sekali ia baru berkata, Perbuatan ini merupakan suatu percobaan yang paling berbahaya selama hidupku, A.A.A.I. sebenarnya percobaanku ini sudah hampir berhasil, Sungguh tak nyana semua jerih payahku harus berantakan dalam waktu sedetik, Mungkin inilah yang dinamakan takdir, kau anggap dia adalah gadis biasa titik. Kecantikan wajah gadis itu luar biasa sekali, selalim Kian H.O.O.U. sambil berdiri termangu-mangu. H.M.M.M. bukan saja kecantikan wajahnya luar biasa sekali, Bahkan seluruh bagian tubuhnya mempunyai keistimewaan yang tiada duanya di kolong langit, Seandainya ia tidak berjumpa dengan aku maka gadis itu tak akan bisa hidup sampai ini hari, A.A.A.I. Ban Elo Opel, lebih baik terangkan dahulu duduknya perkara sebenarnya apa yang telah terjadi titik. Ban Siu Sim termenung sejenak, akhirnya ia menceritakan juga kisah yang mengejutkan dan mendebarkan hati itu. 15 tahun berselang, sewaktu ia mencari bahan obat sembari mengobati orang-orang yang sakit, Sampailah Ban Siu Sim di sebuah dusun yang terpeancil dan miskim, Ia diundang oleh seorang hartawan dalam dusun itu untuk mengobati seorang bocah perempuan yang mengindah penyakit aneh. Bocah perempuan itu baru berusia 5 tahun dan mempunyai paras muka yang cantik menarik serta amat mempersonakan setiap orang, Tetapi ia pun mempunyai suatu kejanggalan. Pada hari-hari biasa badannya lemah dan sakit-sakitan tetapi suatu ketika apabila sakit kalapnya kambuh Maka badan yang lemah itu tiba-tiba berubah jadi kuat dan bertenaga besar, Berpuluh-puluh orang lelaki kekar pun tak sanggup menahan tubuhnya, Menanti penyakit itu lenyap dengan sendirinya, Tenaga ajaib dari tubuhnya pun lenyap dengan sendirinya. Sewaktu Bansiu Yusin diundang untuk mengobati penyakit aneh tadi, Kebetulan penyakit gila dari bocah perempuan itu sedang kambuh, Orang tuanya merantai tubuh bocah tadi dengan sebuah rantai besi yang besar lagi kasar, Dalam rontaan tersebut beberapa buah rantai sebesar jari jempol itu berhasil dipatahkan. Tibanya Bansiu Yusin di situ dengan cepat keadaan berhasil dikuasai, Mula-mula ia toto dahulu jalan darahnya agar gerak-gerik bocah perempuan tadi tak bisa berkutik, Setelah itu ia periksa denyutan adinya. Di dalam pemeriksaan tersebut, Ia temukan bocah perempuan itu mempunyai bakat yang luar biasa sekali dan lebih kuat Dan tiada keduanya di kolong langit, denyutan jantungnya lebih keras 5-6 kali lipat daripada manusia biasa Bahkan mempunyai pula suatu ciri khas yang istimewa, yaitu sewaktu penyakitnya sedang kambuh, Peredaran darahnya ternyata berlawanan daripada peredaran darah manusia biasa. Keanehan yang muncul di tubuh gadis cilik ini hampir boleh dikata sudah memeras hampir seluruh kepandayan pertabiban yang ia kuasai, Hal ini menimbulkan rasa gembira dan tertariknya untuk menyelidiki gejala aneh itu lebih jauh. Maka diberilah obat penenang buat mententeramkan bocah perempuan tadi, Menanti malam hari sudah tiba, diam-diam ia menyusup masuk ke rumah hartawan itu dan menculik bocah tersebut untuk dibawa kabur. Kelebagai tempat sudah ia kunjungi, berbagai macam bahan obat sudah ia coba namun usahanya untuk menyembuhkan bocah itu tidak berhasil juga, Akhirnya ia mencari suatu tempat yang terpencil dan pusatkan seluruh perhatiannya untuk menyelidiki gejala aneh tersebut. Untuk mengetahui perubahan di dalam badannya, tabib ini pun berusaha keras untuk menemukan sebuah batu pualam berusia selaksa tahun, Batu pualam tadi dapat menyoroti isi perut manusia sehingga tertampak jelas dan luas. Begitulah, dengan meminjam keistimewaan dari batu pualam tadi, Perlahan-lahan ia mulai menyelidiki perubahan dalam tubuh gadis itu, Sewaktu penyakitnya kambuh ia dapat menyaksikan bahwa tenaga besar yang dihasilkan dari tubuhnya berasal dari peredaran darah yang terbalik, Di samping itu ia pun dapat menyaksikan pula denyutan jantung yang jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Apabila gadis itu berada dalam keadaan normal, Niscaya ia akan jadi sekuntum bunga mawar di dalam dunia persilatan, Sungguh sayang justru ia mengidap penyakit kalap ini tak bisa disembuhkan dengan care apapun, Maka beberapa kali si tabib ini ada maksud membinasakan dirinya sehingga tidak mendatangkan bencana bagi umat manusia di kemudian hari. Tetapi dia sebagai seorang tabib sakti mempunyai pandangan yang berlainan dengan manusia biasa, Tujuan seorang tabib adalah menolong manusia bukan membunuh manusia, Maka ia tidak tega untuk turun tangan membinasakan gadis itu, Bahkan bulatkan tekat untuk memerengi penyakit gilanya itu dengan berusaha menyembuhkan penyakit aneh itu. Maka ia segera kerahkan segenap pikiran maupun tenaganya untuk menyelidiki asal mula penyakit, Penyakit tersebut, bersamaan itu pula ia berusaha menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk mencegah penyakit tadi jangan sampai kambuh kembali. Berada di dalam perawatan dan pengawasannya yang seksama itulah perlahan-lahan gadis itu tumbuh jadi dewasa, Sebab ia selalu menggunakan obat mustajab untuk memelihara dan mempertumbuhnya, Walaupun ia berhasil memelihara gadis tadi hingga dewasa, sayang penyakit gilanya itu gagal untuk dilenyapkan. Meskipun selama ini penyakit aneh tadi tak pernah kambuh lagi, Tetapi bibit penyakit tersebut selalu mengeram di tubuhnya dan tak sanggup dibasmi seakar-akarnya. Ketika gadis itu menginjak usia 18 tahun, bukan saja paras mukanya kelihatan bertambah cantik jelita, Bahkan di bawah didikan fayang ketat baik ilmu silat maupun pengetahuannya memperoleh kemajuan yang sangat pesat, Namun bibit penyakit yang bersarang di tubuhnya pun makin hari berakar semakin subur. Berhubung pergaulannya selama puluhan tahun inilah menjalinkan hubungan yang akrab di antara mereka berdua, Meskipun ia sadar bahwa gadis tersebut adalah manusia yang paling berbahaya di kolong langit, Namun ia tidak tega untuk turun tangan memusnahkannya. Suatu ketika sewaktu ia sedang memberi pelajaran ilmu silat kepadanya, Tiba-tiba penyakit kalapnya kamu berada dalam keadaan seperti itu ia seolah-olah berubah jadi manusia lain, Kesadarannya sama sekali punah dan muncullah suatu sifat buas yang sukar dibendung dengan daya apapun setiap benda, Setiap mahuk yang dijumpai segera dimusnahkan tanpa ampun. Meskipun ilmu silat yang dimiliki gadis itu adalah hasil didikan Bansiu Yusim sendiri, Namun si orang tua itu bukan tandingannya, ia selalu dikejar-kejar sampai ngacir dan menyembunyikan diri, Beberapa kali jiwanya hampir-hampir saja melayang di tangan gadis itu. Namun untungnya setiap kali ia berhasil meloloskan diri, Sebab secara tiba-tiba seekor ular berbisa munculkan diri dan memagut gadis tersebut. Ular itu sangat beracun, siapa sangka bukan saja racun ular itu tidak berhasil meracuni dirinya, Bahkan ular tadi malah berhasil digegit dan dihirup darahnya, Namun sehabis ia menghirup darah ular tadi mendadak penyakitnya lenyap dan gadis itu pun sadar kembali. Peristiwa yang mengerikan ini seketika mengembirakan hati Bansiu Yusim Sebab walaupun hampir-hampir saja jiwanya melebayang namun Iyabdun berhasil menemukan obat yang buk paling mujarap untuk menyembuhkan penyakit aneh itu, Tetapi ular raksasa sukar dicari maka ia segera menidurkan gadis tadi dengan obat pemabok di samping mulai berusaha untuk mencari ular raksasa tersebut. Untuk mencegah segala hal yang tidak diinginkan sebelum ular raksasa itu ditemukan, Ia membuat sebuah peti mati tembagia dan masukkan tumbuh gadis tersebut ke dalam peti mati tadi kemudian menutup peti tersebut dengan penutup yang terbuat dari kaca. Usaha untuk mencari ular dilakukan semakin giat, setelah bersusah payah beberapa lama akhirnya ia temukan seekor ular raksasa berdiam di atas gunung itu. Namun pada saat itulah Lim Kuilin telah tiba, bukan saja membawa Tuan Kiem Hoa yang terluka bahkan ia pun memberitahukan bahwa 13 sahabat telah munculkan diri kembali. Untuk mengindarkan diri dari perjumpaannya dengan 13 sahabat, terpaksa si Tabib ini menyembunyikan diri terus-menerus di atas gunung di samping melarang para penduduk di sekitar sana untuk membocorkan jejaknya, penduduk sekitar sana pernah mendapat budinya, tentu saja mereka menurut. Tetapi dengan adanya peristiwa ini maka usahanya untuk menangkap ular pun terbengkalai, padahal ular tersebut sangat dibutuhkan sekali mengingat bahwa gadis cantik itu sudah dua tahun berdiam di dalam peti dan tenaga dalamnya pun kian hari kian meningkat, bahkan kelihatan sekali bahwa gejala penyakit anehnya berbangkit makin hebat. Dalam keadaan serba salah itulah ia lantas serahkan tugas untuk menangkap ular tadi kepada Tan Elo Otoa sedang ia sendiri setiap saat selalu berjaga-jaga di sisi peti mati. Sungguh tak nyana kehadiran Tan Elo Otoa di sana telah memancing kehadiran Lim Kian Hao serta Ong Wee Chi. Berhubung kedua orang ini tidak mirip dengan orang-orang dari tiga belas sahabat, maka ia tidak menaruh rasa permusuhan dengan mereka, menanti ia mengetahui kalau kian Hao adalah putra dari Giyok Bian Langkun, kewaspadaannya pun semakin mengendor. Namun, mimpi pun tak pernah disangka justru karena keteledorannya ini telah menimbulkan suatu kesalahan besar. Kisah bersebut dengan cepat membuat sepasang muda mubi itu berdiri termangu-mangu, lama sekali Lim Kian Hao baru menghembuskan napas panjang. Siaw Pit cuma membuka penutup peti mati itu belaka, Ban Siu Sim segera melototkan sepasang matanya bulat. Bu Iyat, sebenarnya aku hanya akan mengandalkan sedikit hawa untuk mempertahankan kehidupannya, ia berseru. Siapa sangka kau telah membuka penutup peti mati tadi sehingga lebih banyak hawa yang masuk dan semakin memperbesar kesempatannya untuk hidup, dalam keadaan seperti itu penyakit kalapnya langsung kumat. Kini ia sudah lolos, untuk menaklukannya kembali aku rasa bukan suatu pekerjaan gampang. Lim Kian Hao merasa amat menyesal dengan perbuatannya, ia termangu-mangu lama sekali di sana, kemudian baru berkata, Elo Opek, bukankan kau mengatakan bahwa darah ular raksasa bisa menyembuhkan penyakit gilanya entah? HMM kali ini penyakit edannya kumat sangat lihai, bahkan aku sendiri pun tidak tahu apakah darah itu masih manjur atau tidak. HMM untuk mendekati tubuhnya pun kau belum sanggup, kau hendak menggunakan care apa untuk paksa ia minum darah ular itu? Ucapan ini membuat si anak muda itu tertegur dan mengungkam. Tiba-tiba Wong Wee Chi bertanya, tenaga dalam yang dimiliki iblis wanita itu tiada tandingannya di kolong langit, tapi apa sebabnya seakan-akan ia menaruh rasa juri terhadap Lim Heng titik? Titik. A-A-I-I-I sebenarnya kejadian itu pun berlangsung karena kebetulan, ketika aku hendak menghalangi niatnya untuk membuka penutup peti mati tadi, secara tidak sengaja telah kulukai telapaknya sehingga darah segarnya menetes membasahi tubuh iblis wanita itu. Tetesan darah tadi menimbulkan suatu reaksi aneh di tubuhnya, sekarang wanita iblis itu akan membunuh siapapun yang ditemuinya, hanya terhadap dia seorang perbuatan ini tak bakal dilakukan. Maka sewaktu terjadi pertarungan tadi aku minta ia suka turun tangan membantu, siapa sangka keparat cilik Irni masih juga tidak mau turun ke tangan dengan seret kuat tenaga. Karena kesalahan inilah mengakibatkan suatu bencana besar bagi umat dunia titik. A-A-A-I, si Yautit merasa amat menyesal sekali atas segala peristiwa yang telah terjadi namun pada saat itu si Yautit belum mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka harap Elo Opek suka maafkan kelancanganku itu, kini apa yang harus kulakukan dapatkah Elo Opek kasih petunjuk kepada ku cobalah pikirkanlah apakah masih ada care lain untuk mengatasi masalah ini? Tiada care lain, tiada care lain, Bansyu Yusim gelengkan kepalanya berulang kali. Dia adalah seorang manusia gila, maka satu-satunya care untuk mengatasi masalah ini adalah membinasakan dirinya, tetapi siapakah yang mempunyai kekuatan sebesar itu untuk melaksanakan tugas ini? Beberapa saat telah kita buang, mungkin berpuluh-puluh lembar jiwa telah melayang di tangannya. Air muka lim kian kao berubah hebat, mendadak dengan nada serius dan wajah bersungguh-sungguh ia berkata. Bencana ini timbul karena perbuatan Yautit, maka sudah menjadi kewajiban Yautit untuk mengatasi kesulitan ini. Perduli ia lari ke ujung langit dan kepalaku harus kotung, akan ku cari juga perempuan iblis itu dan kemudian memusnahkannya. Bansyu Yusim melirik sekejap ke arahnya lalu menghela nafas panjang. Walaupun bencana ini timbul gara-gara perbuatanmu, namun bibit bencana akulah yang tanam, maka apabila dibicarakan aku pun punya tanggung jawab di dalam masalah ini, tetapi mungkin aku tak bisa membantu dirimu sebab reaksi dari tetesan darah tersebut sedang kepada diriku. Ia akan turun tangan tanpa pikir panjang, maka aku rasa seluruh tanggung jawab ini harus kau selesaikan seorang diri. Akan Siaw Tip laksanakan seluruh tugas ini dan akan Siaw Tip pikul semua tanggung jawab ini, sekarang juga aku hendak berangkat turun gunung untuk mengejar perempuan iblis tersebut. Tepat sekali, semakin cepat kau berhasil menemukan orang itu berarti semakin sedikit manusia yang menemui ajalnya di tangan perempuan iblis itu, aku masih harus menantikan kembalinya ayahmu di samping itu tan elo otoa ayah dan anak pun harus segera diberdah untuk diobati penyakitnya maka aku tak bisa menemani kalian lebih jauh, menanti segala persoalan di sini telah selesai aku akan berusaha secepatnya menemukan dirimu. Sehari moli ini tidak dibasmi maka hatiku akan selalu tidak tenteram. Kalau demikian adanya, maka Siaw Tip segera mohon diri. Tanda seru kata Kian Hao sambil menjura dalam-dalam. Baiklah, persoalan ini harus diselesaikan secepat mungkin, aku tak akan menahan kalian lebih lama lagi. Lim Heng, Siaw Moi pun akan mengiringi dirimu serta membantu usahamu itu cepat-cepat. Ong Bwe Eci menyambung. Air muka Lim Kian Hao menunjukkan tanda. Tanda keberatan tetapi dengan cepat Ban Siu Sim telah berkata. Tidak mengapa dengan kecerdikan Nona Ong, mungkin ia akan memberi bantuan yang sangat berharga bagimu, asalkan ia tidak meninggalkan dirimu terlalu jauh, sekalipun berjumpa dengan Moi itu pun tidak akan ada bahaya yang mengancam dirinya. Tentu saja Lim Kian Hao tak berani mengungkapkan usul apapun, sebab bagaimanapun juga ia tak bisa memaksa Ong Bwe Eci untuk tetap tinggal di atas gunung, lagi pula disebabkan ia membantu dirinya. Kini gadis tersebut sudah mengikat tali permusuhan dengan 13 sahabat maka tak mungkin ia kembali ke rumahnya lagi. Kecuali mengikuti si anak muda itu tak ada tempat lagi yang bisa dituju gadis si Ong ini. Demikian ia setelah berpamitan dengan Ban Siu Sim, buru-buru mereka berdua lari ke ujung selat, dari mana Ban Siu Sim menghantar kedua orang itu turun ke bawah tebing dengan keranjangnya, setelah itu ia tarik kembali bambu tadi ke atas. Setelah tiba di bawah tebing Lim Kian Hao baru teringat bahwa ia belum sempat bertemu dengan Toan Kiem Hoa serta menanyakan hal Ika Hawal mengenai yayahnya, namun waktu sangat mendesak, tiada kesempatan lakbi baginya untuk mendaki bukit itu kembali. Setelah berada di atas bukit, si anak muda itu baru mulai mempercayai akan kata-kata dari Ban Siu Sim bahwasannya masalah yang mereka hadapi saat ini amat serius sekali. Sepanjang perjalanan mereka temukan banyak mayat bergelimpangan dalam keadaan mengerikan, anggota badan mereka hancur dan putus-putus, rumah penduduk pun banyak yang roboh dan hancur, jelas kesemuanya itu merupakan hasil karya dari Moli Edan itu. Pemandangan yang sangat mengerikan ini semakin merisaukan hati Kian Hao, belum lama ia terjun ke dalam dunia persilatan sudah banyak maalah yang ia hadapi, namun persoalan yang ia hadapi saat ini benar-benar luar biasa sehingga mendatangkan rasa bimbang dalam hati kecilnya. Si Rasul Serulinguliwa Buwiai serta Suntong dan Tong Tianguat sekalian entah sudah tiba di sana atau belum bagaimanakah nasib watinah yang terjatuh ke tangan Kau Henghu dan bagaimanakah keadaan ayahnya yang berangkat ke Gunung Kunlun untuk memberi obat. Beberapa persoalan itu Bi Um sempat teratasi kini bertambah pula dengan satu persoalan yang memusingkan kepala yaitu perbuatan ganas dari Huye Tianmo Li. Di antara beberapa persoalan itu ia merasa masalah Huye Tianmo Ilah yang merupakan persoalan yang harus cepat-cepat diselesaikan sebab ditinjau dari pembunuhan serta penjagalan masal yang dilakukan perempuan gila itu. Apabila perbuatannya tidak cepat-cepat dicegah, maka keadaan akan bertambah runyam apalagi bencana ini muncul gara-gara perbuatannya. Pembunuhan berdarah yang dilakukan Huye Tianmo Li berlangsung terus ke arah timur sepanjang perjalanan ia banyak mendengar kisah-kisah pembunuhan mengerikan rumah yang hancur, mayat yang hancur bergelimpangan di mana dua saking banyaknya sampai lama-kelamaan terasa tidak asing lagi pandangan si anak muda itu. Banyak orang menganggap bahwa di tempat itu sudah muncul siluman ganas sebab banyak korban yang mati dalam keadaan mengerikan sebelum mereka sempat melihat bagaimana kah raut muka dari Huye Tianmo Li. Belasan hari kemudian, Lim Kian Hao serta Ong Wee Chi telah mengejar sampai ke kota Lok Yang, suatu peristiwa aneh. Telebah terjadi. Ternyata di sepanjang tempat itu tidak ada pembunuhan berdarah lagi yang terjadi. Namun, meski demikian sepasang muda-mudi itu sudah kecapaian dan kehabisan tenaga, mereka segera mencari rumah penginapan untuk beristirahat. Setelah bersantap malam, berhubung waktu masih terlalu pagi maka Ong Wee Chi menyarankan untuk berdiam dahulu dalam kamar sambil bercakap-cakap, sudah tentu pokok pembicaraan mereka berkisar pada perbuatan-perbuatan dari Huye Tianmo Li. Ketika melakukan perjalanan, sepanjang perjalanan Lim Kian Hao mencatat semua pembunuhan yang ia temukan, ternyata selama beberapa hari itu sudah ada 190 jiwa melayang di tangan iblis wanita itu, jumlah tadi belum termasuk korban-korban yang tak sempat dijumpai oleh mereka, hal ini membuat si anak muda itu amat sedih sekali. A-a-a-a-ai, kesemuanya ini akulah yang jadi gara-gara, akulah yang menimbulkan bencana tersebut, kelunya dengan alis berkerut. Hal ini tak bisa salahkan Lim Heng seorang diri, hibur Ong Wee Chi dengan suara halus. Kalau mau dikatakan maka otak dari bencana ini adalah Ban Lo Ocian Poe, sebab tidak pantas baginya untuk menciptakan bibit bencana tersebut. Sewaktu Lim Heng menghancurkan peti mati tersebut hal ini kau lakukan terdorong oleh rasa pendekar dan kegagahanmu siapa suruh ia tidak terangkan lebih dahulu. Ban Lo Opa adalah seorang tabib sakti, telah ia bertemu dengan suatu penyakit aneh tentu saja ia tak ingin melepaskan kesempatan untuk melakukan penyelidikan ini dengan sia-sia, apabila ia benar-benar berhasil menyembuhkan penyakit edan dari gadis itu, bukankah penemuannya ini akan sangat berharga bagi umat manusia? Apabila penyakit yang bersarang di tubuh gadis itu berhasil dipunahkan sehingga kesadarannya pulih, dengan kekuatan serta kepandayan yang ia miliki, aku rasa kau Heng Hau sekalian manusia laknat tidak akan berani berbuat kejahatan lagi. Lim Heng, kalau kau berkata demikian maka pandanganmu itu salah besar, kau tidak mengerti tentang ilmu pertabiban. Haruslah kau ketahui gadis itu besar lihai dan punya kekuatan luar biasa berhubung ia mengindap penyakit aneh, andai kata penyakit tadi berhasil disembuhkan, maka belum tentu ilmu silat yang dimiliki gadis itu akan selihai saat ini. Apa maksud ucapanmu itu? Bagi orang-orang biasa, dikala ia menemui suatu keadaan yang kritis maka kadangkala kekuatan badannya akan bertambah lipat ganda, tahukah kau apa sebabnya bisa demikian? Hal ini dikarenakan denyutan nadinya kena daya rangsang sehingga berdenyut lebih keras daripada keadaan biasa, darah yang mengalir dalam tubuhnya pun akan bergerak semakin cepat, sehingga banyak pembuluh darah yang kecil dan halus di mana biasanya jarang dilewati aliran darah, dalam keadaan seperti ini timbulah suatu kekuatan yang luar biasa. Keadaan dari Huye Tian Mo'i pun sama dengan keadaan tersebut berhubung ia gila, maka darah yang mengalir dalam tubuhnya bergerak cepat sehingga seluruh pembuluh darahnya penuh dialiri darah, timbulah suatu kekuatan yang mahal luar biasa dari balik tubuhnya. Andai kata penyakit gila ini sembuh maka keadaannya akan sama seperti manusia biasa dan tak mungkin akan memiliki kekuatan yang luar biasa seperti sekarang lagi, maka aku rasa sudah sepantasnya kalau Ban Chiampoe melenyapkan gadis Ae dan ini sejak dahulu. Lama sekali Lim Kian Hao termenung, akhirnya ia menghela nafas panjang. Sekarang bukan waktunya bagi kita untuk saling melemparkan tanggung jawab, ujarnya, yang paling penting adalah cepat-cepat temukan gadis Ae dan itu, tetapi jejaknya tak menentu, kita pun hanya bisa merabah secara membabi buta belaka. Arah Aaaai, entah sampai kapan ia berhasil kita temukan. Seandainya kita benar-benar berhasil temukan gadis itu, bisakah Lim Heng turun tangan untuk memusnahkan gadis itu? Tanda tanya mendadak Ong Wee Cittanya dengan wajah serius. Terhadap iblis Ae dan yang suka membunuh manusia macam dia, kenapa aku tidak tega untuk turun tangan titik? Tentang soal ini aku rasa sukar untuk dikatakan, seru Ong Wee Cittanya sambil tertawa riang. Aku rasa paras muka dari gadis itu benar-benar amat cantik sehingga sukar dilukiskan dengan kata-kata, aku berani memastikan bahwa setiap pria tak akan tega turun tangan kepadanya, coba bayangkan saja Ban Eloo Chiampa yang begitu lihai, ia punya banyak kesempatan untuk berbuat demikian, namun setiap kali ia selalu tidak tega. Nona Ong, ucapanmu barusan apakah tidak keterlaluan seolah-olah kau anggap setiap orang lelaki tentu tak tak tahan melawan godaan seru Kian Hao agak kurang senang hati. Ong Wee Cittanya tersenyum. Semoga saja Lim Heng bisa berbuat dan bertindak sesuai dengan apa yang kau ucapkan, sampai waktunya kau bisa perlihatkan tingkah laku serta perbuatan seorang lelaki sehat katanya. Hawa amarah menyelimuti wajah si anak muda itu, Ong Wee Cittanya sendiri pun merasa apa yang diucapkan rada keterlaluan maka sambil tertawa ujarnya kembali. Huye Tianmoli tidak melakukan pembunuhan lagi di tempat ini, mungkin penyakit edanya sudah rada sembuh. Baru saja Lim Kian Hao akan buka suara mendadak jauh di ujung langit mereka saksikan serentetan cahaya keperakperakan muncul di tengah kegelapan yang menyelimuti seluruh angkasa, cahaya tadi berkelebat cepat laksana bintang kejora di tengah awang-awang. Sepasang muda mudi itu merasa sangat hapal dengan cahaya keperakperakan itu, sebab cahaya tadi bahkan lain adalah cahaya tajam yang terpancar keluar dari batu kemala yang tergantung di atas dada gadis tersebut. Air muka mereka berdua kontan berubah hebat, tanpa sadar serentak mereka loncat keluar dari jendela. Namun tatkala mereka sudah tiba di luar, cahaya keperakperakan tadi telah lenyap dari pandangan mata. Lim Kian Hao jadi gelgetun, sambil depakan kakinya ke atas tanah ia menghala nafas panjang. Celaka-celaka kembali ia membunuh orang D. Cahaya keperakperakan yang memancar keluar dari batu kemalanya bisa tertangkap jelas sekali, kendati seseorang berada di tempat yang jauh pun, tiada halangan kita mencari suatu tempat yang lebih tinggi untuk melakukan peneropongan, mungkin saja jejaknya segera ketahuan seru Ong Bwee Chi mengajukan usul. Disadarkan oleh ucapan itu, Lim Kian Hao tidak ambil peduli akan suasana di sekelilingnya lagi, ia menjotkan badan melayang naik ke atas wuungan rumah dan menengok ke arah empat penjuru Ong Bwee Chi pun segera mengejar dari B.A. Kang dan ikut melayang ke atas wuungan rumah. Suasana di bawah loteng jadi sangat gempar, para rakyat yang secara kebetulan menyaksikan kejadian ini jadi kalut dan ribut sekali, beberapa orang di antaranya sambil menahan rasa takut yang mencekap hatinya berteriak-teriak lantang, ada pencuri terbang, ada pencuri terbang. Traang, 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 suara gemerangan dibunyikan dan petugas keamanan disiapkan untuk membekuk pencuri-pencuri yang dimaksudkan. Lim Kian Hao serta Ong Bwee Chi tiada kesempatan untuk mengurusi persoalan tetek bengek macam itu, mereka berdiri di atas wuungan rumah dan memandang keempat penjuru, tidak salah lagi mereka saksikan cahaya keperak-perakan tadi sedang bergerak menuju ke arah Baratiaud dengan kecepatan laksana sambaran kilat. Buru-buru Lich Mkian Hao melayang turun dari atas wuungan rumah dan melakukan pengejaran, gerakan tubuh Ong Bwee Chi jauh lebih cepat daripada dirinya, meski ia bergerak lebih lambat namun akhirnya gadis itu malahan jauh berada di depan pemuda tersebut. Cahaya keperak-perakan laksana seekor naga sakti berputar dan bergerak dengan cepatnya di ujung langit. Menyaksikan gerakan tubuh Ong Bwee Chi makin cepat, Lim Kian Hao jadi amat cemas, segera teriaknya keras-keras. Nona Ong, tunggu aku sebentar, kalau Knu pergi ke sana seorang diri maka kau bakal mendapatkan kerugian besar. Ong Bwee Chi tetap melanjutkan gerakannya meluncur ke arah asalnya cahaya keperak-perakan tadi, terhadap seruan si anak muda itu ia tidak ambil gubrisa dan berlagak piblon. Lim Kian Hao jadi kehabisan akal, terpaksa ia harus mengejar dengan kerahkan setiap tenaga yang dimilikinya. Cahaya keperak-perakan makin lama kelihatan semakin dekat, bahkan boleh dikata secara lapat-lapat mereka dapat menangkap sesosok tubuh manusia yang terbungkus oleh kain warna putih. Ong Bwee Chi menubruk ke muka, pisau belati yang tahu dua sudah digenggam dalam tangannya segera ditusukan ke arah gadis cantik yang berada di hadapannya, cahaya tajam segera berkilauan dan memancar keempat penjuru. Dalam pada itu Lim Kian Hao sudah menyusul tiba, buru-buru teriaknya kembali. Nona Ong, jangan bertindak gegabah titik. Namun teriakan itu diutarakan terlambat selangkah, terhadap datangnya ancaman pisau belati gadis cantik itu sama sekali tidak ambil gubris, ketika ujung pisau sudah hampir menyentuh di atas tubuhnya ia baru putar tangan dan menyentil dengan jari tangannya. Krieling pisau belati yang tajamnya luar biasa itu segerat kersentil hingga patah jadi dua bagian. Badan Ong Wee Chi terdorong maju ke muka, sementara gadis cantik itu hendak melancarkan serangan mematikan Lim Kian Hao keburu sudah tiba di sana, ia membentak keras, telapaknya segera didorong ke depan melancarkan sebuah serangan dasyat ke arah gadis itu. Gadis cantik Ku mendesis lirih, telapaknya disentilkan perlahan sekali, di atas telapaknya kemudian dengan membawa serem tetan cahaya ke perak-perakan ia meluncur masuk ke dalam sesosok bayangan hitam yang tinggi besar. Lim Kian Hao tidak kera ngejar dirinya lebih jauh, buru-buru ia melayang ke atas tanah dan menghampiri Ong Wee Chi sambil menegur. Nona Ong, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa, jawab Ong Wee Chi sambil gertak gigi dan mencekal kutungan pisau belatinya, ia sudah melarikan diri ke dalam pagoda tersebut, cepat pergilah mengejar iblis perempuan itu R. Setelah mengetahui bahwa San Kya Ong Wee Chi tidak terluka, Lim Kian Hao baru berlega hati, karena takut gadis cantik itu keburu melarikan diri terlalu jauh maka cepat-cepat ia anjotkan badan dan melayang ke arah sebuah pagoda yang berdiri di hadapannya. Ternyata tempat itu merupakan sebuah kuil yang bangunannya berbentuk sebuah pagoda tinggi Tak kala Kian Hao menyaksikan gadis itu melayang naik ke tingkat 4 Ia pun buru-buru meloncat masuk ke dalam, siapa sangka di sana tak nampak sesosok bayangan manusia pun, di dalam pagoda hanya terdapat sebuah patung Buddha serta sekilas cahaya lampu yang redup sekali. Ruangan tingkat ke-5 kosong melompong tiada isi apapun, ia mengejar naik ke tingkat ke-6, sekilas cahaya putih terlihat berkelebat naik ke atas tingkat ke-7. Menanti Kian Hao mengejar pula ke atas ruangan tingkat ke-7, ia berdiri tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Dalam ruang tingkat ke-7, ia temukan seorang Hua Sio Tua sedang duduk bersilah sambil liam keng, di hadapan Hua Sio Tua itu adalah sebuah meja sembayangan, di atas meja terdapat sebuah lampu minyak yang amat redup sinarnya, patung arca yang dipuja adalah Dewi Kuan L.M. Pouset. Ruangan tingkat ke-7 merupakan ruangan yang berada paling puncak dari pagoda tersebut, tetapi bayangan gadis cantik tadi lenyap tak berbekas, Kian Hao segera melakukan pemeriksaan sekejap ke seluruh ruangan serta melongo keluar jendela namun tak nampak ada cahaya keperak-perakan yang terpancar keluar dari tempat itu. Karena kehabisan akal akhirnya bertanyalah pemuda itu kepada Seng Hua Sio Tua yang ada dalam ruangan tersebut. Tai Su, tolong tanya apakah barusan ada seorang gadis datang kemari titik. O Min Tohut harap si Cu jangan bicara sembarangan, di dalam kuil mana ada gadis yang masuk ke dalam ruangan sahut Hua Sio Tua itu sambil langkat kepala. Tapi terang-terangan cahaya liat ia naik ke atas dan masuk ke dalam ruangan ini. Seru Kian Hao tercengang. Ia memakai baju warna putih dan di depan dadanya tergantung sebuah giyok BS yang memancarkan cahaya tajam. Oh 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 kalau begitu si Cu tentulah sudah berjumpa dengan roh suci dari Pouset. Kau harus tahu bahwa Dewi Kuan Im Pouset yang dipuja dalam kuil kami paling suci dan paling suka menampakkan diri. Tentunya si Cu ada jodoh dengan agama Buddha maka Pouset sengaja menampakkan diri untuk menyambut kedatanganmu. Tanpa terasa Lim Kian Hao berpaling memandang sekejap patung Kuan Im yang ada di atas meja pemujaan, tiba-tiba hatinya rada bergerak sebab patung Buddha yang berada di tengah meja punya tinggi badan seperti manusia. Sedang di sisi patung tadi terdapat pula sebuah patung Liong Li yang sedang menyembah patung Kuan Im itu sendiri benar-benar terbuat dari batu pualam. Tetapi patung Liong Li tersebut mempunyai potongan badan rada mirip dengan gadis yang barusan dikejar. Kejar olehnya itu hanya saja cahaya perak yang ada di depan dadanya tidak nampak lagi dan wajah sebenarnya tidak terlihat. Maka ia tidak berani memastikannya, ia segera maju beberapa langkah ke depan. Maksudnya hendak melihat jelas paras muka yang sebenarnya dari Liong Li tersebut tetapi Hua Sio tua keburu sudah mencegah sambil berseru. Si Chu, apabila kau ingin bersembah yang di depan patung Pouset, harap lakukan di tempat itu saja jangan terlalu dekati patung Pouset sebab hal ini punya arti seperti menghina Dewi. Kena dihalangi judulan perginya, terpaksa si anak muda itu berkata. Barusan Chai He benar-benar melihat seorang gadis lari masuk ke dalam ruangan ini, bahwa raut wajahnya mirip sekali dengan patung Liong Li itu. Oh min Tzu hut dosa, dosa, Si Chu, tidak pantas kau ucapkan kata-kata yang menodai kesucian para Dewi dan malaikat, buru-buru Hua Sio tua itu rangkap tangannya berseru, seandainya pandangan mati Si Chu belum melamur, maka pastilah gadis Liong Li telah mendapat titah dari Dewi Kuan Im untuk menyambut kedatangan Si Chu. Lim Kian Hao tak mau mempercayai ocahannya itu, ia melangkah maju beberapa tindak ke depan dan memandangnya lebih saksama, dengan cepat si anak muda ini berdiri tertegun. Tidak salah lagi, patung Liong I itu mempunyai paras muka yang tiada berbeda dengan wajah gadis cantik itu. Sejak berjumpa di Gunung Tai Hang San Tempo dulu, ia mempunyai pandangan yang mendalam terhadap gadis ini maka si anak muda itu tak bakal melupakan bagaimana kah raut wajahnya. Meskipun demikian, ia pun tidak berani meyakinkan seratus persen. Sebab walaupun patung Liong Li ini memakai paras muka yang persis dengan paras muka gadis cantik, namun wajahnya pada saat ini kelihatan amat keren dan penuh wibawa, sepasang matanya terpejam rapat, senyuman tersungging di ujung bibirnya dan sepasang telapak dirangkap sejajar dada, sedangkan kakinya yang putih bersih itu pun menginjak di atas ikan lihi besar yang terbuat dari batu pualam putih, badannya sama sekali tak berkutik, maka ia tidak berani memastikan apakah patung Liong Li itu adalah benar patung ataukah cuma patung tetiron belaka. Di samping itu pada dada patung Liong Li itu tidak tergantung batu pualam berbentuk bunga boye, maki meski mirip ia tak berani bertindak gegabah. Lama sekali ia termenung si anak muda ini merasa bahwa di kolong langit tak mungkin bisa terjadi peristiwa yang demikian kebetulannya, dengan suara keras segera bentaknya. Kau tak usah berlagak pilon lagi, aku kenali dirimu adalah Wietian Mo Li. Liong Li tetap cep tak berkutik. Sebaliknya si Hwasyo tua itu sambil menghela napas panjang telah berkata lirih. Si Chu, kalau kau tidak percaya apabila roh suci Dewi Kuan Im bisa munculkan diri di hadapanmu yaa sudahlah, apa gunanya kau mengutarakan kata-kata makian untuk mencaci maki malaikat suci titik? Cai He makin tidak salah mencaci orang, dia adalah Wietian Mo Li yang Cai He kejar selama ini, ia sudah membunuh banyak orang. Si Chu, mengapa kau belum juga sadar dari kesalahanmu Tegur Seng Padritwa itu kurang senang, meskipun Liong Li adalah seorang dari Dewi Kuan Im namun dia pun termasuk malaikat suci. Si Chu, apabila kau tak mau mendengarkan nasihat Pincheng sehingga menggusarkan pouset dan melimpahkan hukuman berat kepadamu, Pincheng tak mau ikut memikul resiko ini elou. Hei hua siu gede, kau pun tak usah berlagak pilon lagi, jengek lim kian hao sambil tertawa dingin, jangan-jangan kau telah bersekongkol dengan iblis wanita itu titik. Dengan wajah tidak senang hati padri tua itu bangkit berdiri. Om intahut si Chu, bukan saja kau sudah mencaci maki pouset bahkan mengacaukan pula ketenangan lo olap dalam bersemedil olap adalah seorang padri dan aku tidak ingin mencari gara-gara dengan diri si Chu lebih jauh tempat suci dari kaum Buddha, kami tidak akan melayani tamu buas macam diri si Chu, harap si Chu suka memaafkan apabila lo olap terpaksa harus mengusir dirimu dari sini. Mendengar ia hendak diusir oleh padri tua itu, lim kian hao naik pitam, ia pun tertawa dingin tiada hentinya. HMM sungguh tak nyana seorang pendeta macam kau pun suka bersekongkol dengan iblis wanita itu iblis wanita yang telah banyak melakukan kejahatan, serunya keras-keras. Cahyai bertindak demi menyelamatkan jiwa umat manusia di kolong langit, aku lebih suka menderita tuduhan telah mengacau ke tengah kuil anda daripada harus membiarkan iblis wanita itu bikin keonaran lebih jauh. Sembari berkata tangannya bergerak cepat mencengkeram tubuh patung Liong Li itu. Liong Li tetap tak berkutik, walaupun begitu serangan kian hao yang dilancarkan dengan hebatnya itu sewaktu tersentuh di atas tubuhnya, seluruh tenaga pukulan tiba-tiba lenyap tak berbekas, ia hanya merabas segumpal daging badan yang halus, empuk dan lunak, hatinya jadi tertegun. Menanti ia menarik kembali tangannya, secarik kain putih telah disambarnya hingga terobek, seketika itu juga tampaklah sebuah bau yang putih halus serta separuh dari dada yang montok dan padat berisi muncul di depan mata. Meskipun berada di bawah sorotan lampu minyak yang redup namun sangat mempesonakan hati orang, membuat kian hao pun jadi sedikit kesemsem. Namun dengan cepat si anak muda itu berhasil menguasi diri, dengan penemuannya ini semakin meyakinkan bahwa Liong Li itu bukan lain hasil penyaruan dari gadis cantik itu. Meski pada saat ini ia tak berkutik barang sedikit pun jua namun kulit badannya yang putih halus itu sudah jelas membuktikan kalau ia bukan terbuat dari batu porselin yang tidak akan memberikan perasaan semacam itu. Perempuan siluman segera hardiknya penuh kegusaran, ambil kesempatan ini cepat-cepatlah menyerahkan diri untuk dibelenggu. Hawa murninya disalurkan ke seluruh telapak dan siap melancarkan sebuah pukulan mematikan, mendadak terasa desiran angin tajam menyambar datang dari belakang punggungnya, tahu-tahu padri tua itu sudah menubruk datang sambil melancarkan serangan. Lim kian hao terdesak, terpaksa tenaga pukulan yang telah dipersiapkan untuk menghajar Liong Li diputar ke belakang dan menyambut datangnya serangan dari padri tua itu. Blu'um dua tenaga pukulan yang maha dasyat, tenaga dalam yang dimiliki Lim kian hao jauh lebih sempurna, ia berhasil memaksa si padri tua itu terdesak mundur lima enam langkah ke belakang dengan sempoyongan. Setelah terdesak mundur oleh angin pukulan si anak muda itu, seng padri tua tadi semakin naik pitam, bentaknya keras-keras. Bajingan laknat yang tak tahu diri dengan andalkan sedikit kepandayan silatku kau berani bikin keonaran di dalam kuil Buddha kami ini. HMMM kau anggap kuil intah cai akan membiarkan setiap orang bikin kegaduhan di tempat. Lim kian hao pun naik pitam, dengan penuh kegusaran teriaknya keras-keras. Telur busuk kau hadup sebagai pendepta ternyata perbuatanmu terkutuk, kau telah melindungi iblis wanita yang sudah banyak melakukan kejahatan, aku pun tidak akan membiarkan kau hidup di kolong langit dengan penuh kedamaian. Air muka padri tua itu berubah membesi, perlahan-lahan ia ambil keluar tasbeh yang tergantung di lehernya lalu menghardik. Bajingan buas lihat serangan. Sereet. Sereet di tengah desiran angin tajam, tiga titik cahaya hitam meluncur ke muka mengancam tubuh Lim kian hao. Merasakan datangnya desiran angin tajam yang mengancam tubuh, si anak muda itu sadar bahwa tiga titik cahaya hitam itu pastilah suatu serangan yang maha dasyat, baru buru ia tarik lehernya menghindarkan diri dari dua ancaman yang, datang lebih duluan, kemudian salurkan hawa murninya ke jari tangan dan menjepit butiran tasbeh ketiga. Meskipun biji tasbeh tadi berhasil ditangkap namun jari tangannya terasa lino dan sakit, hal ini membuat hatinya terperanjat bercampur. Gusar ia terperanjat karena tenaga sambitan dari padri tua itu sangat kuat, gusar karena hua asyotua ini kelihatannya sebagai seorang padri suci. Namun dalam perbuatannya ia malah melindungi yang jahat, maka dengan penuh kegusaran kembali teriaknya, keledai gundul tua, ku kembalikan biji tasbehmu ini titik. Sepasang jarinya menyentil ke muka, biji tasbeh yang berhasil ditangkap senjata rahasia yang dilepaskan dengan keras lawan keras, ia pun kelihatan rada terperanjat. Kini melihat pula ia menyambut balik biji tasbeh tersebut hua asyotua itu semakin tak berani menerimanya dengan kekerasan. Sisa biji-biji tasbeh yang ada di tangan segera disambit keluar, mula-mula ia melepaskan sebiji tasbeh lebih dahulu untuk menyambut datangnya sambitan kian hao di tengah udara, dalam bentrokan keras serta percikan bunga-bunga api, biji tasbeh itu hancur berantakan, setelah itu dengan ilmu. Meantian hoa yeu atau seluruh angkasa penuh dengan bunga air hujan, ia sebarkan biji-biji tasbeh yang sisanya mengurung tubuh lawan. Kejadian ini membuat kian hao jadi gugup, ia tahu biji-biji tasbeh itu meluncur datang dengan kekuatan yang maha dasyat untuk menerima 1-2 biji di antaranya dengan kekerasan ia masih sanggup namun kalau ia diharuskan menerima seluruh serangan tersebut, terutama sekali semua jalan darah di tubuhnya terancam dalam kurungan senjata lawan, si anak muda ini jadi kewalahan dan kerepotan sendiri. Dalam keadaan terdesak ia taribak napas panjang tawa murninya disalurkan ke sebeluruh badan dan kemudian memaksanya keluar lewat lubang pori-pori dan menggembungkan pakaian yang dikenakan jadi bola hawa. Peletak, pleotak, biji-biji tasbeh tersebut sama-sama bersarang telak di atas pakaiannya. Termakan oleh timpukan biji-biji tasbeh itu, munculah beberapa puluh lubang kecil di atas pakaiannya itu, namun dengan adanya hadangan ini maka daya serangan dari biji-biji tasbeh itu pun berkurang. Sekalipun badan terasa amat sakit oleh timpukan senjata lawan, namun si anak muda itu sama sekali tidak terluka. Menyaksikan betapa sempurnanya tenaga iwakang yang dimiliki si anak muda itu, air muka padritwa itu tersebut berubah hebat, teriaknya dengan keras-keras. Bangsat ganas kiranya kau andalkan ilmu silatmu yang lihai hendak bikin keonaran di tempat ini, loolah akan adu jiwa dengan dirimu. Sembari berkata ia membuka jubah kaasinya kemudian ambil keluar sebuah ikat pinggang berwarna kuning emas, setelah digetarkan dalam genggamannya segera dihantamkan ke atas kepala lim kian hao-o. Lim kian hao-o sadar bahwa permainan ikat pinggang berwarna kuning emas dari padritwa itu pasti jauh lebih susah dilayani daripada timpukan biji tasbeh, ia tak berani beraya lagi. Laksana kilat pedangnya diloloskan dari sarung dan kemudian membabat keluar. Pleata'at ikat pinggang itu mendadak menggulung di atas tubuh pedang tersebut dan menariknya keras-keras, sebilah pedang baja yang amat keras seketika itu juga patah jadi beberapa bagian. Dengan demikian maka lim kian hao-o jadi bertangan kosong belaka, sementara itu ikat pinggang tersebut bagaikan seekor ular berbisa kembali menggulung datang. Dengan senjata di tangan pun kian hao-o merasa kewalahan apalagi sekarang harus menghadapi serangan lawan tangan kosong. Ia makin keteter, dan saking terdesaknya ia cuma bisa berkelit dan menghindar ke sana kemari sedisanya. Tetapi ikat pinggang itu seolah-olah mempunyai sepasang meta, kemana saja tubuhnya hendak bergerak, Ujung ikat pinggang tadi segera mengejar datang dan mengancam bahunya. Lim kian hao-o gertak gigi menyebambut datangnya serangan dengan keras lawan keberas. Berat pakaian beserta kulit bahunya kena disambar hingga robe, darah segar segera mengucur keluar dengan berasnya. Melihat serangannya berhasil mengenai sasaran, padri tua itu tak mau lepas tangan begitu saja, bahkan seolah-olah ia mempunyai maksud untuk membinasakan si anak muda itu makin cepat makin baik. Tampak ikat pinggangnya digetarkan ke muka menghajar dada si anak muda itu, keadaan jadi amat kritis bagi keselamatan lim kian hao-o dan tak mungkin lagi baginya. Untuk berkelit, maka terpaksa ia harus melakukan perlawanan sedisanya. Hawa murninya disalurkan ke ujung jari kemudian disentil ke depan menghajar ujung ikat pinggang tersebut. Inilah ilmu jari Edgo Ancikeng yang berhasil ia pelajari dari kitab Pusaka Kuihwa Pitkip yang ditinggalkan Almarhum Sun Tonghei. Sebenarnya ilmu tersebut ia pelajari guna menghadapi Kauheng Hu, maka sejak selesai berlatih belum pernah ia gunakan kepandayan tersebut, kini karena keadaan amat kritis dan jiwanya terancam, terpaksa ia harus keluarkan kepandayan itu untuk menolong jiwanya. Hasil yang diperlihatkan serangan jari ini sungguh luar biasa sekali, walaupun ujung jarinya terasa amat sakit tak kalah terbentur dengan ikat pinggang lawan, namun senjata tersebut berhasil ia sentil balik, sehingga senjata makan tuan dan balik mengancam kening padri tua itu sendiri. Agaknya Hu Asyo tua itu mimpi pun tidak menyangka kalau ia mempunyai kepandayan selihai itu, tidak sempat lagi baginya untuk menghindarkan diri dari ancaman ikat pinggang sendiri, terpaksa hawa murninya disalurkan ke ujung telapak kemudian melemparkan ikat pinggang tadi keluar. Hasilnya meskipun tenaga pentalan berhasil dipunahkan, namun ikat pinggangnya pun melayang keluar dari pintu pagoda. Pada saat itulah sesosok bayangan nunusia berkelebat lewat di luar pagoda dan kebetulan menyambut datangnya ikat pinggang tersebut. Tatkala Kian Hao melihat orang itu adalah Hong Bu Eci segera teriaknya keras-keras. Nona Ong cepat datang kemari, keledai gundul tua bangka ini sungguh buas dan jahat. Ketika Ong Bu Eci melayang mentasuk ke dalam mekuangan tadi, air mukanya kelihatan amat serius. Bersamaan itu pula dari belakang tubuhnya kembali muncul 5-6 sosok bayangan manusia secara beruntun, ada tiga di antaranya adalah Hwasyo-Hwasyo tua, sedang dua orang sisanya adalah seorang nekakek tua serta seorang pemuda. Ketika melihat hadirnya orang-orang itu, padri tua yang barusan melangsungkan pertarungan melawan Lim Kian Hao itu segera berteriak keras. Sungguh kebetulan sekali kedatangan Su Heng bertiga bajingan cilik ini lihai sekali titik. Si kakek tua serta si anak muda itu segera meloloskan senjata dan mengurung Kian Hao serta Ong Bu Eci rapat-rapat, terutama sekali pemuda tersebut tampak terburu nafsu dan tak bisa menahan emosi. Tian Sim Tai Su terdengar ia berteriak dengan wajah penuh kegusaran, apakah bajingan terkutuk ini yang hendak mencelakai Bu Ecio Cia titik. Padri tua itu mengangguk sedangkan Lim Kian Hao berdiri melengap. Si anak muda itu dapat melihat tatkala pemuda itu berbicara, sepasang matanya tiada hentinya memandang ke arah gadis cantik yang menyaru sebagai patung liongli itu, sebab pada saat ini ia sudah meninggalkan tempat semula dan menyembunyikan diri di sudut ruangan, wayahnya kelihatan mengenaskan sekali. Terutama bajunya yang tipis dan robek itu membuat sebagian tubuhnya kelihatan nyata di depan mata, keadaannya seakan-akan patut dikasihani, sadarlah Lim Kian Hao setelah melihat sikap para padri tua serta si kakek dan pemuda itu, buru-buru teriaknya keras. Saudara-saudara sekalian harap jangan keburu turun tangan lebih dahulu kemungkinan besar di antara kita sudah terjalin sedikit salah paham, kenalkah kalian dengan nona ini? Titik. Sembari berkata jari tangannya segera menuding ke arah gadis cantik itu, tampak tubuhnya gemetar keras dan menyembunyikan diri semakin ke sudut ruangan, sinar matanya memancarkan cahaya ketakutan, sikap maupun tingkah lakunya cukup menarik simpatik dan rasa iba bagi setiap lelaki untuk memberi bantuan kepadanya. Sedikit pun tidak salah, dengan suara gusar pemuda itu telah berteriak kembali. Tentu saja kami fenal dengan nona bwe, bahkan mengetahui pula kalau kau hendak merampas batu pualam berbentuk bunga bwe yang tergantung di depan dadanya, semakin tahu pula kalau kau mengandung maksud jahat terhadap diriku. Aku mengandung maksud jahat apa terhadap dirinya teriak. Kian H.O.O. melengak bercampur terkejut. Pemuda itu tertawa dingin. Tentang soal ini harus ditanyakan kepada dirimu sendiri, sahutnya. Kau anggap apakah ilmu silat yang kau miliki sangat lihai maka terhadap seorang perempuan lemah kau akan melakukan perbuatan-perbuatan terkutuk yang merendahkan derajatmu H.M.M.M. Kau benar-benar sudah menyianyikan bakatmu yang bagus. Sambil menahan rasa mendongkol dalam hatinya Lim Kian H.O.O. melirik sekejap ke arah gadis cantik itu, tampaklah ia masih bersembunyi di sudut ruangan dengan wajah patut dikasihani apabila si anak muda itu tidak melihat dengan metu kepala sendiri betapa keji dan kejamnya perbuatan gadis itu, mungkin ia sendiri pun tidak akan percaya kaku gadis cantik. Yang lemah lembut dan patut dikasihani ini adalah seorang iblis wanita tak berperi kemanusiaan. Dan sekarang kenyataan membuktikan bukan saja ia berwatak jahat dan kejam bahkan pandai memfitnah orang dengan akal yang licik. Si kakek tua, si anak muda serta empat padri tua yang hadir di hadapannya saat ini meski tiada nama dalam dunia persilatan, namun dapat dilihat bahwasannya ilmu silat yang mereka miliki tidak lemah, entah secara bagaimana gadis itu bisa menemukan mereka dan menghasut mereka agar bentrok dengan dirinya. Setelah berpikir pulang pergi, akhirnya Lim Kian H.O.O. merasa bahwa ia harus bikin terang lebih dahulu duduknya perkara, maka dengan menekan hawa gusar yang berkobar dalam dadanya ia bertanya, Sejak kapan cuwi sep kalian bertemu dengan dirinya? Kemarin dulu, sahut huwasyo tua itu dingin. Kemarin dulu nona buwee datang ke kuil kami karena ia melihat bahwasannya loolap sekalian berempah saudara memiki ilmu silat, maka ia mohon bantuan kami. Kebetulan sekali pada hari itu pengsicu ayah dan anak berada dalam kuil pula, selesai mendengar menuturannya kami semua jadi agak gusar dan ambil keputusan untuk turun tangan membelai dirinya, kami sudah bulatkan tekat untuk menghajar mampus bajingan tengik macam kau titik. Mendengar ucapan itu diam-diam Lim Kian H.O.O. menghembuskan napas dingin, ia bersama Ong Bwee Chi telah melakukan pengejaran siang malam tanpa berhenti, siapa sangka kedatangan mereka berdua masih lebih lambat dua hari daripada dirinya, bukan begitu saja dengan licik dan pintarnya gadis cantik itu berhasil pula memancing kemunculan jago-jago lihai itu untuk memusuhi dirinya. Apabila ditinjau dari pelbagai kejadian itu, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kemunculannya ini hari justru sengaja hendak memancing mereka berdua agar masuk jebakan. Iblis wanita ini bukan saja memiliki ilmu silat yang sangat lihai tiada taranya, bahkan hatinya pun icik dan punya banyak akal busuk. Sadarlah Kian H.O.O., kendati ia memberi penjelasan macam apapun kepada beberapa orang itu pada saat ini, mereka pasti tak akan percaya dengan ucapannya, oleh karena itu dengan wajah serius segera teriaknya. Cui sekalian sudah tertipu oleh siasatnya gadis ini adalah seorang iblis wanita yang sudah kehilangan daya ingatnya, di dalam belasan hari yang amat singkat ia telah membinasakan hampir 200 lembar jiwa manusia. Tiga hari berselang peristiwa berdarah yang terjadi di sebuah kota kecil 70 li di luar kota Lok yang pun merupakan hasil karyanya. Kentut makmu. Tukas pemuda silpeng itu sambil tertawa dingin. Gadis suci macam nona buwee mana mungkin merupakan seorang iblis wanita yang suka membunuh orang? HMM justru kau lah yang mirip dengan seorang manusia laknat yang pura-pura berbuat bajik. Meskipun Chaiha tidak berani mengatakan bahwa aku adalah seorang pendekar sejati yang suka melakukan perbuatan bajik, namun kedatanganku dari tempat sejauh ribuan li bukan lain adalah sedang mengejar iblis wanita ini, ia benar-benar seorang iblis yang akan membawa bibit bencana bagi umat manusia di kolong langit. HMMMD tanda seru. HMMMD mengapa tidak kau katakan bahwa aku mengejar dirinya sejak dari ribuan li adalah disebabkan karena kesemsem dengan batu kemala mustika serta kecantikan wajahnya. Dari sikap Seng Pemuda Sipeng yang begitu emosi dan meluap-luap marah-marahnya sehingga melebih beberapa orang tua lainnya, Lim Kian Hao segera mengerti bahwa pemuda ini pastilah sudah tertarik oleh kecantikan wajah gadis itu, tak kuasa lagi ia menghela nafas ringan. A-A-A-A-I. Heng Tai, janganlah dikarenakan ia mempunyai paras muka amat cantik maka kau mempercayai ucapannya begitu saja, haruslah kau ketahui di balik kecantikan wajahnya tersembunyilah suatu kebuasan dan kekejaman yang tiada taranya. Kentut busuk teriak pemuda Sipeng itu semakin gusar, aku cuma tahu bahwa di balik wajahmu yang ganteng dan halus, tersembunyi perbuatan-perbuatan hina yang rendah dan terkutuk titik. Lim Kian Hao menghela nafas panjang, ia tahu bahwa si anak muda itu sudah terlalu dalam terjerumus dalam jebakan gadis itu, meski diterangkan lebih jauh pun percuma, maka ia berpaling dan mentaknya penuh kegusaran terhadap gadis cantik itu. Siluman perempuan apabila kau benar-benar punya keberanian, ayo jelaskan kepada mereka duduk perkara yang sebenarnya, kau pun boleh melakukan pertarungan secara terang-terangan melawan diriku, kau bisa tantang diriku untuk berdual HMM. Sebenarnya apa maksudmu menghasut mereka yang sama sekali tiada sangkut pautnya dengan persoalan ini untuk memusuhi diriku titik. Kau sudah mendesak aku begitu rupa, apa sebabnya mengucapkan pula kata-kata macam itu untuk merusak namaku keluh seng gadis dengan suara yang patut dikasihani, seluruh tubuhnya gemetar keras. Aku rela menyerahkan batu kemala itu untukmu dan mohon agarkah suka melepaskan diriku. Titik. Sembari berkata ia merogoh ke dalam sakunya dan ambil keluar batu kemala berbentuk bunga bue itu dengan tangan gemetar, air matu bercucuran membasahi seluruh wajahnya, keadaan gadis itu boleh dikata patut dikasihani. Nona bue teriak pemuda si pengamat gelusar janganlah kau menyerah kalah begitu saja terhadap bajing rantengik tersebut, kami pasti akan membantu dirimu untuk membinasakan dirinya. Jangan-jangan kau lakukan hal itu, seru seng gadis dengan wajah mengenaskan. Kepandaian silat yang ia miliki sangat lihai, kalian tak berakal bisa menangkan dirinya, tidak sepantasnya kalau aku mohon bantuan kalian semua sebab hal ini sebaliknya malah akan mencelakai kalian sendiri, lebih baik giyok BS ini ku berikan saja kepadanya, aku cuma ingin menjaga kesucian badanku belaka, seandainya ia tak mau lepaskan diriku lagi, terpaksa aku akan bunuh diri di hadapan matanya agar ia bisa padamkan niatnya itu. Ucapan ini sangat mengusarkan hati Kian H.O.O., begitu memuncak hawa marahnya sampai-sampai ia tak kuat mengendalikan diri. Siluman perempuan bentaknya. Jangan kau anggap dengan bertindak licik macam itu kau lantas dapat cuci tangan dari pertanggungan jawab atas 200 lembar jiwa manusia, H.M.M.M.M. siapa yang kesudian menerima batu pualam giyok BS-mu itu. Lim Heng, jangan terburu napsu dan mengikuti emosi, Ong B.E.C. segera memperingatkan dengan suara lirih. Kalau kau bertindak demikian sebaliknya malah lebih gampang memancing datangnya reaksi dari orang lain, makin emosi dirimu makin sulit bagimu untuk merebut kepercayaan orang yang ada di depan matuk kita. dewasa ini merupakan jago-jago tangguh semua, aku pun kena dipaksa naik ke atas oleh genjetan mereka. Lim Kian H.O.O. tertawa getir. Persoalan yang terjadi ini hari peduli bagaimanapun juga sukar untuk dibikin terang, katanya. Siluman perempuan itu sungguh nih hai, walaupun aku adalah orang yang bersangkutan dalam perisiwa ini, namun hampir-hampir saja aku percaya kalau dia adalah seorang gadis lemah yang patut dikasihani. Nona B.E. tentu saja seorang gadis lemah yang patut dikasihani, padri tua yang disebut Tian Sien Tai Su itu segera berseru. Ini hari dengan matuk kepala sendiri aku saksikan secara bagaimanakah sudah menghina dan mempermainkan dirinya. Siapa mempermainkan dirinya teriak Kian H.O.O. sangat mendongkoy. Dalam cengkeramanku tadi, aku hendak mencabut selembar jiwanya. Kau hendak mencabut jiwanya? Jengek Tian Sien Tai Su sambil tertawa dingin. Dengan tenaga dalam yang kau miliki, masa dalam serangan Hindu tadi hanya pakaiannya belaka yang berhasil kau sambar robek. Lim Kian H.O.O. sadar iblis wanita ini terlalu menyembunyikan keadaan sendiri, hanya andalkan penjelasan lewat mulut belaka tak mungkin bisa membuat mereka percaya, bahkan sekalipun Ban Siu Sim datang dan diri dan menceritakan kisah aneh itu pun belum tentu mereka suka percaya. Kecuali kalau beberapa orang ini bisa menyaksikan sendiri betapa lihainya tenaga dalam yang dimiliki gadis itu serta betapa keji perbuatannya tenaga dalam yang dimiliki gadis itu serta betapa keji perbuatannya maka mungkin mereka baru mau percaya. Tetapi dewasa ini usahanya selalu dihalangi oleh beberapa orang itu, tak mungkin ia bisa paksa gadis itu untuk perlihatkan kelihayannya. Satu-satunya jalan yang ia tempuh adalah mengalahkan lebih dahulu beberapa orang ini, dan lebih baik lagi kalau menotok jalan darah mereka baru kemudian paksa iblis tersebut untuk turun tangan agar beberapa orang itu melek matanya dan tahu duduk perkara sebenarnya. Kalau dibicarakan memang gampang, namun sanggupkah ia melakukan kesemuanya ini menghadapi Tian Sim Tai Su seorang pun ia harus keluarkan banyak tenaga apalagi ditambah dengan tiga orang Su Hengnya serta ayah anak Si Peng itu. Dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia berpaling ke arah gadis itu dan tertawa dingin tiada hentinya. Aku sungguh tak paham dengan sikapmu sekarang, serunya, dengan tenaga dalam yang kau miliki saat ini, jelas jauh melebih diriku, mengapa tidak kau hadapi sendiri diriku, sebaliknya malah suruh orang lain mencari gara-gara terhadap diriku. Ampunilah diriku, ampunilah diriku, rengek sang gadis asambil mengucur betkan air mata. Suaranya mengenaskan cukup melelehkan hati manusia yang keras bagaikan bajapun, kecuali Lim Kian Hao seorang yang masih melotot dengan penuh kegusaran boleh dikata lelaki-lelaki lain dibikin beribah hati semua. Lama-kelamaan pemuda Sipeng itu tak dapat menahan sabar lagi, makinya dengan penuh kegusaran. Bajingan tengik kau betul-betul bukan manusia, nona Wee sudah merengek-rengek macam begini terhadap dirimu, mengapa kau masih begitu tega untuk memaksa dirinya terus-menerus? Sambil berkata pedangnya dikebaskan ke tengah udara siap mengadu jiwa dengan Lim Kian Hao, sementara empat huwasyo tua serta kakek tua itu pun sudah mempersiapkan diri untuk turun tangan. Suatu hari kalian akan merasa menyesal karena perbuatan kalian yang gegabah dan tidak pikir panjang ini teriak Kian Hao marah. Apabila ini hari aku tidak berhasil membinasakan kau bajingan tengik, barulah kami akan menyesal sepanjang hidup. Tanda seru balas Seng pemuda tak mau kalah.